Pemirsa singgah di rumah yang layak menjadi impian setiap keluarga. Namun apadaya lantaran kondisi ekonomi yang minim memaksa salah satu keluarga di Kabupaten Madiun untuk singgah di rumah beralas tanah di bawah gubuk reot yang tak layak. Rumah yang ditempati penuh lubang dan harus terbiasa dengan hawa dingin ketika hujan dan malam hari. Seperti inilah kondisi rumah milik Sumini, warga desa Gedung Rejo, Kabupaten Madiun. Rumah yang dihuni oleh enam anggota keluarga ini sangat jauh dari kata layak. Beralaskan kain terpal dan tanah, sehari-hari Sumini dan keluarganya tinggal menjalani aktivitas di sini. Kondisi dinding yang terbuat dari anyaman bambu pun bahkan hanya sebatas paru saja dan sebagian mengalami rusak. Rumah berukuran sekitar 5 x 10 meter ini berdinding bambu dihuni oleh Sumini, Salibin sang suami yang bekerja di Jawa Tengah, Faisal Nur anak pertama dan tiga anaknya yang lain yang masih di usia sekolah. Keadaan seperti ini telah dialami selama tiga tahun terakhir. Mereka pun terpaksa harus terbiasa dengan cuaca hujan dan hawa dingin ketika malam hari. Sebelumnya, pada beberapa tahun lalu, rumah tersebut sempat ambruk. Akan tetapi, satu tahun ini didirikan kembali dengan keadaan yang apa adanya. Keluarga ini sebelumnya berasal dari rantau dan pindah ke desa Kedung Rejo tiga tahun terakhir ini. Sejumlah bantuan dari beberapa donatur sebenarnya telah diterima. termasuk bantuan berupa sembako. Dengan kondisi saat ini, pihak desa mengaku bertanggung jawab penuh dan akan membantu perbaikan rumah agar kembali layak dihuni. Saat ini, Sumini bekerja di sebuah warung makan di wilayah Kaupat Rengawi. Sementara Salimin sang suami harus bekerja di luar kota untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Keluarga ini belum dapat program bantuan dari pemerintah. Untuk mendapatkan program bantuan tersebut, pihak desa dan dinas sosial setempat telah mengajukan keluarga ini ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Tova Pradana, JTV, Madiun.